Ya, Nitz itu tuh bisa menjangkau sama seperti Layla di level 12. Dari luar Turet dia bisa ngepok gitu ke bagian Turet. Jauh soalnya kan? Jauh. Layaknya dia? Layaknya aku dan dia. All right. Sudah jauh sekali. Tapi kali ini Chang'e yang udah gue prediksi bakal diamankan untuk high groundnya ternyata sudah diamankan. Dan mereka memaksa untuk out. Mereka memaksa untuk Parsha bro. Parsha sih. Tapi kenapa gue bilang mereka paksa untuk Parsha? Karena kalau kalian sadar mereka tuh udah ada alis dan juga satu buah Angela. Granger. Granger lagi jadi band di dua game berturut-turut. Kali ini bener-bener gak boleh dikasih ampun. Karena dari OneG Sport juga masih berpikir. Respect bro. Respect band emang sih. Ini respect is the key. Respect is the key. Respect adalah kunci. Ya, sebenernya. Betulnya. Lalu Gio bagaimana? Jadi kalau misalnya tadi Granger di band. Karena tadi sebagai respect band. Trader Suns. Iya. Ini waktunya OneG Sport mungkin mencari salah satu. Yi Sun-Sin mungkin bisa dipik oleh OneG Sport. Atau Roger lagi. Lu sekalah Roger. Roger ya mending ya? All right. Kita akan saksikan bersama-sama. Tapi Balmond. Dituker B. Dituker. No, no, no. No, no. No, no Roger. No Roger. Ini Batrix-nya udah jungler. Iya, junglernya udah Batrix. All right. Ini karena mungkin dua hero yang mungkin Suns pengen ambil diamankan kali ya. Iya, atau bahkan jangan-jangan. Jangan dah. Jangan-jangan. Jangan cewek yang Batrix terus Suns yang Balmond. Jangan. Jangan-jangan. Hari-hari. Itu mah udah partian kita aja udah. Balmond-Junglernya udah partian kita aja. Enggak masalahnya. Masalahnya abis ini diamanin sama Suns. Kalau ya. Kalau menang juga. Dengan adanya Balmond-Junglern. Aduh langsung di publik hari-hari. Hari-hari. Aduh. Waktu itu jaman-jaman Ahmad pakai Johnson. Rame Johnson dimana-mana. Sekarang mau Balmond jadi jungler. Padahal ada tulisannya loh. Khusus profesional. Khusus profesional. Dilarang mencoba di rumah. Jangan trai disat home. Gak boleh coba di rumah bro. Ini khusus profesional. Ya bang gue kan nyobanya di sekolah. Gak salah. Apa yang nyoba di sekolah yuk? Lo kan don't try disat home. Tapi nyobanya di sekolah. Jadi dia mabarnya di sekolah. Kan lagi pandemi sekarang gak bisa masuk sekolah. Oh iya bener juga ya. Gak boleh. Jadi kali ini. Cobanya di lapangan aja. Ah boleh. Tapi ada Roger. Oh bentar. Berarti. Oh Patrick support kan. Patrick support. Diamankan oleh Drian gitu. Yes. Ada yang makin juga satu. Kemarin. Live streamnya Finn. Lihat dia. Dipakai sama Jenny. Oh. Finn, Jenny memang ada sebuah chemistry in game yang menarik sih. Eh chemistry out game juga. Chemistry out game juga kebetulan. Nah gue jadi gak kalau kaget. Betul. Karena gue udah liat kemarin. Dan ternyata beneran dipakai di MPL. Dan kalau aku. Kenapa bisa dibilang tidak kaget melihat Patrick sebagai support. Karena dia adalah typical marksman yang memiliki 4 ultimate in total. Iya. Oke. Karena dengan 4 senjata berbeda juga. Benar. Tapi dengan mekanik yang tinggi banget. Tapi kali ini kita bakal menyaksikan sendiri. Akankah Onyx is support dengan grafik yang cukup unik kali ini mampu memenangkan pertandingan di game yang kedua. Ataukah game ini diamankan dengan penuh olis. Boleh Girlface Iron Wolf. Berarti ini tim Onyx is support adalah tim penjaskes. Karena ini banyak banget hero-hero roll depan roll belakang. Oh pendidikan kesehatan jasmani ya. Betul. Benar benar benar. Ini juga bisa dibilang. Dari tim Onyx is support ini hero-heronya agak sedikit loncat loncat ya. Iya demen lompat lompat makanya tadi bilang sama KB penjaskes. Itu kan roll depan roll belakang. Tapi kali ini dari Sans bakal coba untuk dapetin satu ball Little Wonder. Terlebih dahulu Gio. Ternyata diamanin begitu saja. Yoi retribution is real. Dari seorang Sans kali ini gak mau menyanyakan dari Little Wonder Ray. Mencoba untuk masuk ke arah orange buffnya kali ini. Tapi ada Fredo di sana. Yang selalu mengganggu pergerakan-pergerakan dari Onyx Sans. Di pertukaran kali ini ada seorang Rinasmi yang menggunakan Chow-nya terlalu jauh di arah bottom lane. Bahkan di jungle harus menggunakan flickernya. Memaksakan keadaan seorang Rinasmi masih level 3. Belum punya The Way of Dragon. Dan beberapa pemain dari tim Onyx is support sudah standby opposition. Fredo Kitty masih level 1. Apakah akan dilempar? Sekeratul maut dan masih harus menggunakan flickernya. Tiga player sudah siap diganggu begitu saja. Likan spawn belum keluar karena ada Drian di depan sana dengan satu buah grenade nih. Tapi bagus banget sih. Sotgen itu ya? Sotgen 2 bar-nya. Sotgen 2 kan? Sotgen 2 bar-nya. Ini 5 bar. Itu SMG. SMG. Kalau kita lihat di top lane ini sudah ada Awad dan juga cewek yang selalu berhadapan. Meanwhile Bootsnya kali ini sudah diporak-poradakan. Ada Fredo Kitty dari Nasbid ini juga ada battle di sana. Tapi seperti masih bisa pulang ke belakang dari seorang Boots. Boots masih coba untuk Rinasmi dapatin satu buah farming yang terlebih dahulu. Botol masih coba satu buah. Lethal Colter 3 poin. Didapatkan begitu saja di arah battle lane. Cukup mengekidkan dan blazing duit. Untuk keliri Minion saja. Karena mereka bakal coba setup ke arah Tartle yang takut air. Iya Tartle yang takut air sudah hadir di tengah-tengah lane of dawn kali ini. Menjadi Tartle yang pertama. Menjadi objektif tentunya untuk kedua tim. Sementara itu kita lihat dari show-nya Rinasmi. Mencoba untuk memberikan informasi pada teman-teman ya. Di situ ada Rashi dan juga ada Sans. Oh ditahan begitu saja. Ditahan untuk dapetin satu buah parpol terlebih dahulu. Tapi para pemain dari tim Onik mereka sudah menuju ke arah bottom lane. Satu buah puppet string dikeluarkan begitu saja. Para pemain dari tim Onikis. First Blood kali ini mau coba untuk melakukan protes terhadap Tartle-nya di para bottom lane. Iya kebetulan itu dari battle-nya sendiri. Masih mengumpulkan stack tapi kayaknya cepat sekali. Plays kami lihat langsung ada atribusi juga bakal coba diamankan. Dan Nathal diamankan oleh seorang Tartle-nya pada teman-teman. Ada sebuah roda bilyas. Dapakkan first blood didapatkan oleh seorang boost. Dengan satu buah lintel counternya. Benar banget digeprek aja dengan lintel counternya dari seorang boost. Membuat first blood diamankan oleh tim Onikis. Dan kayaknya ini kita lihat Sans, Rasi, Den juga. Agak sudah masuk ke arah CW yang memilih untuk bodoh. Dengan ada satu barangkan dikeluarkan oleh seorang Clive. CW-nya juga berhasil masih bisa kabur di arah top lane. Super Rawat Sofriyadi terzoning out. Terlihat sedikit struggle di arah top lane. Tak ada bantuan sama sekali. Baru kali ini ada 9-1 dari Sarafredo. Terima kasih banyak Super Rawat Sofriyadi. Dan dikacah dibalikan ke arah. Ada satu barangkan dari Super Rawat Sofriyadi. Bang, ada teman-teman, berhasil berangkat. Satu, dua, 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 dan silang dari tim Onikis. Iya, dua sama skor sementara kali ini. Walaupun berbeda dengan network yang tidak terlalu jauh. Tapi Onikis masih diuntungkan dari segi ekonomi. Dan kita lihat dari Fedor Kitty bersama dengan Clay. Yang sudah mondar-mandir keliling land of down. Memberikan impact yang sangat baik sekali tadi. Kalau kita remain lagi. Watt-nya benar-benar bagus sekali. Menahan pergerakan dari seorang CW. All right, bukan hanya itu saja. Di arah top lane juga bakal diambil. Dan retribution-nya kali ini gak dikeluarin. Karena gak ada bahkan sama-sama gak punya. Tapi lasir diamankan oleh sarang botol. Ada Fredo Kitty di depan sana. Sama Voskar, Sona Razia. Ada Harkar, Alconek. Jemis Trian dimainkan. Tapi Drian is coming. Satu, dua, Shotgun. Di luar ke begitu saja. Demasi terlalu besar. Satu, dua, Harkar. Para pemain dari tim Game. Di sana, Watt-nya Serigala pun gak berani melawan. Serigala beneran. Iya, karena Fredo Kitty juga udah harus tumbang. Di arah it-nya tadi. Sementara itu kalau kita lihat. Mereka udah langsung coba untuk objektif aja. Angelanya harus pulang terlebih dahulu. Razia gak mau ambil resiko. Sementara itu dari CW dan juga Watt. Udah ada Drian yang mencoba untuk melakukan setup. Untuk mengumbangkan seorang Awat di situ. Super Awat tahu. Kayaknya di sana ada seorang Drian. Masih coba disebut begitu saja. Tapi ada Clay yang datang. Dan kening dikeluarkan. Dengan Shotgun dikeluarkan. Satu kali damage terlalu besar. Satu Shotgun. Dan lihat kali ini. Dengan satu mau prebet-prebet-prebet-nya. Membuat seorang Super Awat sedikit struggle. Drian memaksakan keadaan. Lalu ada spray down. Dia ada toplan. Dia ada Likens. Hanya untuk klirim Minus saja. Dipaksakan. Benar-benar ini definisi. Sesuatu yang dipaksakan itu sakit. Dan benar-benar lakukan. Pertanyaan berhasil. Satu poin. Taman. Satu poin karena belakang. Satu terkena Sakratul Maut. Tapi lantaukan dari sana. Digocing oleh seorang Botal. Bahkan Clay. Membuat seorang Boots kelimpungan. Iya, Botalnya benar-benar almost never. Dan mereka Drian yang gak mau bisa dipulangkan oleh Rinasmi. Benar-benar Rinasmi on point sekali. Sementara itu Drian stransnya. Harus sebuah hati-hati. Karena dia udah jadi... Jungler yang sangat baik tadi. Dan untung banget kali ini botolnya tuh gak mati. Tadi dia goceh dengan satu bom hero rematch. Karena kalau mati itu bakal jadi kerugian untuk tim Kervix Sarawo. Wow. Kedua belah tim. Sama-sama buas. Sama-sama landak. Yang ternyata imut. Di luar doang dalamnya menyakitkan. Dan sang Serigala sedang mengau. Iya. Kita lihat dari head-to-headnya kali ini. Antara Super Awad dan juga Cewe. Silahkan Profesor. Iya Cewe dan juga Awad kali ini masih saling baku hantam di bagian goldnya. Namun. Untuk dari segi gold peraihannya per minute-nya. Mereka benar-benar sama. Mereka sering kali melakukan clear minion. Memaksa untuk melakukan cutting minion. Tapi. Untuk kali ini Cewe lebih unggul. Karena dia bermain lebih objektif. Sementara Awad. Dia lebih mengincar ke arah shutdown kill. Ya shutdown kill karena untuk nambah-nambahnya pundi-pundi gold untuk timnya sendiri kan. Sementara itu kalau kita lihat. Sudah ada beberapa pertarungan. Sudah ada boots. Kali ini dengan Rinasmi disitu. Total counter yang dikeluarkan untuk memukul mundur. Seorang Rinasmi. Masul. Dibuka masuk. Dengan satu buah. Miralemish ceweknya memilih tubuh terlebih dahulu. Hardguard gak berasal dikeluarkan. Tapi ada Drian. Drian standby on position. Ini Fredo Kitty bakal cepat ditembak begitu saja. Cewe kembali lagi. Untuk meng-guide seorang Fredo. Ternyata Fredo masih setia. Dan bener-bener stick mengawal seorang botol dan juga Clyde. Iya deh. Kau kita lihat dari segi itemnya. Dari profesor. Oh. Flickernya gak berhasil. Fredo Kitty bakal ditubahin. Dan ada satu buah-bahan. Patrick dapatkan wave dragon. Karena seorang Rian. Dua harus bisa ditubahin dari C-Monkey. Sebalik kan pos masih-masih skin. Tapi ternyata. Deathly gets saved today. Bahkan Blazing 2 disana belum mengarahkan. Rasa damage yang masih bisa ditahan. Dan ada boots yang tiba-tiba. Rian. Datang mengagetkan. Di arah belakang. Walaupun bisa menyelamatkan. Seorang Rian. Tapi ternyata disini gak bisa menahan damage-nya diri sendiri. Iya. Awat harus tumbang juga tadi. Setelah war yang besar terjadi. Dari antara Game Fixer. Awalk dan juga Onyx. Ini Onyx. Mencoba untuk mengambil. Objektif yang pertama di arah midland. Ada Clay mencoba untuk mengganggu pergerakan. Tapi seperti tidak bisa. Berbuat banyak. Oh. With turret. Yang cukup penting diamankan oleh tim Onyx. Karena ada satu poin inisiasi yang gagal dari seorang Fredo Kitty. Bahkan botol disana. Terkena damage cukup banyak. Dan dibalikin keadaan ada Sun yang ngalikkan botnya. Ingat. Langsung loncat begitu saja. Blazing duet. Dan bakat. Ejector. Berlaku amat kesat. Stanley Case juga baru. Saya mengambil satu poin tambahan. Rasi seorang diri. Bangun coba kabur. Jangan panggil aku anak kecil paman. Benar banget. Itu adalah kuncinya komunikasi. Ketika seorang Cloud Battle mencoba melakukan blazing duet. Disitulah Fredo masuk untuk memberikan Ejector ke belakang dan menumbangkan Sun. Tapi lihat Gio. Ada Purple Buff yang bakal coba dicuri oleh seorang cewek. Akankah berhasil. Dan bakal lihat Turtle Camp by Living by Mandiri. Yoi. Turtle yang berikutnya sudah hadir tengah-tengah Lina of Dawn. Kalian kayak ini. Cewek yang mendapat Purple Buff dari seorang battle. Ini kan Ejector ke belakang. Orang cewek disitu. Ditumbangkan seketika oleh seorang Rinasmi. Rinasmi harus hilangkan satu poin untuk tim Monikisport. Bahkan di sisi lain. Satsnya sudah datang lagi ke Lina of Dawn. Akan karya tribusannya diamani. No. Sats juga pun ternyata masih sadar diri. Dia tidak mau terlalu offside lagi. Dia tidak mau kesalahan yang sama. Di kesalahan yang sama. Benar. Kesalahan yang sama. Kalau diulang kembali namanya tidak belajar. Tidak belajar dari kesalahan. Iya. Belajarnya dari ibu guru. Tapi rahasia di sana. Untungnya masih punya. Oh no no. Dia tidak pakai flicker. Dia pakai purify. Itu kalau misalnya ada stack 10. Beda sih memprofesional player sama Pokemon seperti saya. Itu kalau saya profesor. Tahu kan apa yang dilakukan. Iya. Ngapain? Sudah masuk. Blazing duet. Sudah masuk. Maju dengan bangga. Maju dengan bangga. Tidak pakai ampun. Golden Staff akan sesaat lagi mungkin dimiliki oleh battle. Tapi Wintalka sudah diamankan terlebih dulu sama seorang Sans. Jadi untuk deal damage-nya mau gak mau Sans sebenarnya lebih optimal memang. Dengan menggunakan laykan potion. Dan ini dia yang dibutuhkan ketika posisi Roger di posisi yang gak dapetin keuntungan. Dia Wintalka terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan adanya item yang murah. Dengan efektivitas yang cukup tinggi. Ini bakal lihat Sans-nya. Ada order build-nya. Digunakan begitu saja. CW memilih mundur dengan flickernya. Dibagi lagi keadaannya. Ada putul di sana. Stacknya hampir putus. Tapi untungnya balik kembali. Hampir saja itu tali silatrohim dari seorang Rasi. Bisa membuat seorang Fedora Kati tertunduk lesu. Tapi jarak antara tarikannya itu sangat jauh. Dan sekarang ini kita lihat ada Drian dan juga Clea yang saling berhadapan. Sudah memberikan damage masing-masing ke arah keduanya. Tapi Battle mencoba untuk menyolong saja dari Orange Buff milik seorang Sans. Oke di depan sana Fredo Kiti udah setengah darah. Hati-hati dari tim Moniky Sport bisa masuk begitu saja. Sansnya terlalu jauh tapi ternyata di top lane. Diamankan satu buat turret dengan Golden Staff yang dimiliki seperti kata Profesor KB. Sans seorang diri. Ada Fredo di sana. Asapopo terkeluarkan. Ejector bersama dengan dan rikid. Sans juga air sembur. Badukun berhasil menolakkan seorang Sans. Terlalu upset. What are you doing Sans yang gak Sans tui? Iya udah gak Sans banget kok. Kondisinya seperti ini yang kita lihat. Battle-nya udah mulai menggila. Ini bisa membuat skor 2-0 bagi Garefix Arrow Wolf. Karena kita lihat Lord yang pertama sudah hadir di tengah-tengah Land of Down. Ini Botol pake skin dari R.E.K.T. ketika menggunakan Cloud. Silver Bullet. Langsung terkesurupan. Terkesurupan. Bulet. Iya. Betul yang luar. Oke. Tapi jangan lihat Ejector dikeluarkan. Dan di-catch juga bakal satu poin. Dengan Lashokhozor di sana. Oh Dermilas percobaan itu mengganggu penerangan. Tapi retribusinya dari Sarapoto. Peras di pengamankan. Satu poin Taman Plansi. Duitnya masih mau lebih. Amin gak geluidapatkan. Terkening di sana. Tiga belah Rinasmi hilang. Pak Rinasmi seorang diri dapat Saram. Cuma dapatin seorang boost. Dan sepertinya hanya untuk membayang time saja. Iya karena kalau misalnya dia melakukan Way of Dragon ke Arabus. Itu akan cukup merugikan juga. Karena gak ada damage yang masuk. Dan kita lihat dari battle-nya. Klee, Watt, dan juga Rinasmi. Langsung terkesurupan. Hilang stack-nya dari seorang battle. Mencoba untuk mencari stack-nya terlebih dahulu. Sebelum nanti. Placing Goat-nya akan mendakitkan. Mereka memaksa. Ini mereka memaksa. Kenapa? Karena setidaknya mereka bakal coba dapetin sedikit demi sedikit turret. Setidaknya setengah seperempat itu sangat untung. Ketika Adalot dengan Super Minion. Di tiga lane yang berbeda bakal membantu bergerakan dari timo. Nikis for Profesor Kami. Iya bahkan tadi mungkin ada sedikit miskalkulasi ya. Dari teman-teman tim Minus Aronofi. Yang mungkin mengiranya Lordnya bakal menuju ke arah tengah. Tapi terlihat ke arah atas. Namun ini menurut aku yang menyelamatkan hari ini. Dari seorang battle adalah Lord. Dan juga talent emblem Killing Spree. Ketika battle-nya di-engage. Dia langsung memamankan satu buah retribution. Dan lihat darahnya langsung penuh lagi. Dapat Killing Spree juga. Langsung dapetin double kill. Oke. Kami bakal coba lihat para pembeda CMG. Alvin Saromsal. Setidaklah menuju ke arah top lane. Kemudian juga ada ini betul turret. Ada skill depan sana. Ada dia juga memberikan damage dengan granite. Tapi ternyata Fredo ke integrasi berada kuat. Dia ada depan sana. Pada pembeda CMG. Kali ini sedikit kelimpungan. Lain mana maka siapa kupertahankan terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat mid-nya udah menjadi objektif berikut. Jadi ada di-change. Fredo berada di-change. Fredo berada di-change. Fredo! Terlalu sakit depan CD-depan sana. Cewek yang terhasil The Wild Dragon. Haskat sudah masuk. Tapi terseka efektif. Pada pembeda CMG. Kelimpungan. Dan bahkan hampir saja kehilangan dua player kali ini. Ini bencana untuk si Monikismo. Bener bener bencana. Ini kita lihat battle. Yang udah mulai sign-by di depan sana. Tidak perlu takut ada boost. Yang udah mulai disembak-cembakkan oleh sorong battle. Tapi mesti mundur. Dan objektif berikutnya dari bottom lane. Diamankan oleh Gameflik. Dia lebih stop. Dia mengambil stack-nya. Lihat di depan sana. Grenade dikeluarkan. Fredo yang terlalu dalam. Dabrasi-dabrasi-dabrasi. Pasok ini dapain oleh sorong bus. Tapi kalidarkan di-lapkan para pembedaan CMG. Dan taruh seserigala mengabung. Gameflik Sarawolf melonglong tentunya. Dengan mereka tidak menghentikan snowball yang mereka miliki. Dua game berturut-turut. Mereka memanfaatkan shutdown dari seorang Suns. Dimana tidak ada cover. Dimana tidak ada teman dari Suns-nya di bagian mid lane. Dan langsung di pick-off dengan Fredo Cutie. Fredo Cutie. Ini terlalu optimal di game kali ini. Dia bener-bener lagi on fire banget. Bahkan 2-0. Poin yang diamankan penuh dari Gameflik Sarawolf. Pertukaran Keyboy dan Rasi ternyata belum membuahkan hasil. Bagi teman-teman onyik esports. So kali ini. Tim Tuan Rumah benar-benar mendapatkan keuntungan sepenuhnya. Dan kalau menurut gue gak apa-apa. Dia gak dapetin CMG. Kenapa? Karena baru masuk. Gak bisa kesalahin juga. Gak bisa kesalahin. Gimana menurut Gio? Aku benar-benar notice ketika Gameflik Sarawolf yang kemarin disebut-sebut. Sebagai penghancur tim-tim besar. Ini terbukti. Ivo sudah kalah.